Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya ini aku pakai kameramen terbaru ya asistennya terbaru ini ini kalau ada yang tanya masalah asisten ke WA saja ini tak set langsung ya kabulator kiriman dari Surabaya kabulatornya kabulator kijang kapsul yang buat ngetes unitnya unit kijang super tahun 87 ya itu unitnya tapi ini unit cuma buat ngetes ya buat ngetes kabulatornya kabulator kijang kapsul pilot jetnya sebelumnya 50 ini naik jadi 70 primer dari 90 menjadi 105 power jet dari 100 tetap 100 sekundernya dari 100 dari 150 karena ini kijang kapsul ya kemarin tes tes RPM itu ya di 6700 itu baru sekep yang primer ya untuk pompa udah upgrade ke trot gas tempel gas kejut aman di gas tempel ya itu udah ada videonya sebelumnya ini pakai sekuir rumbu sampai gini ternyata untuk pompa kejutnya itu di lost jadi dia ngalir terus ya efeknya udah pasti boros ya karena ngalir terus enggak ada bandulnya enggak ada pelornya itu ya di di lost ini ya untuk pompa akselerasi ini di lost dia ngakalin karena sepuyirnya kecil-kecil ya mungkin permintaan customer atau atau akal-akal bengkel saya enggak tahu ya makanya sebenarnya itu enggak perlu enggak perlu sepuyir jadi tinggal penyesuaian aja sih enggak perlu dikecilin enggak dibesarin kalau udah cukup ya udah itu tapi semenjak ini upgrade di pompa akselerasi ya Alhamdulillah iritnya dapet sepontanya dapet ya gitu ya ini enggak mudah setting ini ya untuk setting gas kejut trot gas tempel aman itu nggak mudah langsung aja ya untuk batas awal BPN dengan metode penangkaran setengah 500 milik Hai tanpa emisi kontrol ya 500 milik Hai tanpa emisi kontrol ya 500 milik Hai ini bisa langsung metode penangkaran 500 milik Hai ini bisa langsung biar real ya dari sebatas awal sampai pengisian sampai nanti endingnya jadi metodenya per setengah liter kalau satu liter kayaknya jarang yang nonton video saya mau setengah setengah liter aja itu sampai dengan ngobrol sama lain-lain itu bisa sampai 20 menit kok sampai 20 menit ya Hai nih setengah liter batas awalnya tuh ya jadi yang dihitung itu yang disini ini nantinya ditakar ini kan diisi ya ini batas awal disini nantikan diisi terus naik ke sini terus nanti kembali lagi ke sini di sistemnya kayak gitu yang dihitung yang ditakaran bukan botol satu setengah liternya makanya ini tak setelah langsung biar jelas nah ini kan diisi ya ini kan pelajaran SD Hai pelajaran SD simpel ngeperlu ribet ribet ya ini setelah diisi setengah liter ya kayak gini ini tripmeter udah nol nanti dapatnya tripmeter berapa diangka berapa setelah kembali ke sini langsung aja ini di shot semua biar eh nanti ketahuan ya jadi aktivitas di dalam ruang pemudi saya nanti ketahuan semua tak tercoba tak terawal tanpa kocok gas karena pilot jetnya ukurannya lumayan gede ya jadi setelah awal itu tanpa kocok gas ini kita Pak asik rpn bawah tanpa berebut sama sekali tiga ini yang belum dapat dudukan dudukan ini dudukan kamera yang di sini ya untuk shot untuk shot untuk shot apa namanya rpn dan cepatannya itu yang belum belum sementara belum bisa ini pakai dudukan yang yang atas ini dudukan yang lama cepatan 55 ini kalau gas tepel kayak gini gas kejutnya itu enggak cerot tapi kalau kakinya nakal udah pasti sering cerot karena setiap injak sepontan itu langsung cerot itu sistem gas kejutnya tapi di gas tepel kayak gini aman tapi pastikan penyetelan kompa aslerasinya atau kompanya itu harus harus bener ya semuanya diatur pokoknya dari mekanik mekanisme pompa itu semuanya harus diatur harus bener-bener disetel ya pokoknya nggak cukup sekali dua kali nyetel untuk kompa aslerasinya cari yang paling aman itu ini nyari yang paling aman karena kalau saat gas tepel dia ngalir terus udah pasti akan boros dan settingan sepuluhnya enggak ketemu ya kayak kemarin kasus perbolator ini sepuluhnya kenapa pakai 90 mungkin tenaganya gede karena apa untuk pelor sama pernya aja itu nggak dikasih jadi dia close untuk kompanya itu lost ya otomatis mau dikasih sepuluhnya kecil ya tetap mau karena apa kompanya dibikin lost karena kinerja kompa aslerasi itu hampir mirip ini bisa eh piston jet power jet ya power jet untuk buka tutup jadi dia bisa tutup ini saat dibutuhkan dia cerot saat saat nggak dibutuhkan diem itu settingan untuk kompa aslerasinya bener kayak gitu jadi itu dapet tuh settingan kompa aslerasi ya masalah nanti dapetnya ini sepuluh gede-gede loh sepuluh pilot jetnya 70 terus masalahnya sebelumnya itu BPM itu enggak ada masuk ke bawah karena lewat di jalur-jalur yang ke sepuluh setelah rangin itu buntu ya untuk kabel atur ini kasusnya dia buntu jadi ngambilnya itu diatasnya dia itu ada-ada bentuk yang diantara poin setelah itu loh apa namanya apa itu saya enggak 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 begitu paham itu ya jalur bensin juga dia ngambilnya cuma dari situ karena setelah nanginya jalurnya yang kesetelan angin itu enggak terapa namanya buntu itu masalahnya ampet atau menang kotoran kalau ini udah normal udah normal ya loh makanya air lem bawah nggak berbuat itu di shop pakai shop aluminium ya kalau bawahnya kebanyakan dari sisi jadi pastikan sebelum penyettingan itu dicek dulu itu dicek pastikan penyettingan itu keluar dari bawah apa enggak nyampe bawah apa enggak jadi nggak cuma atas aja nyampe bawah apa enggak ininya eh sampai jerok apa enggak kalau masalah suara mesin kemarin ada temen saya itu kalau suara mesin kasar ya maklum ya namanya mesin kasar itu pasti suaranya karena besi sama besi tarung kalau aku pengen lalu sekulit sama kulit kalau kulit sama kulit bunyinya plok-plok-plok hasilnya saya diem aja itu kameramennya diem nggak mau bicara itu itu nya real aja nanti dapetnya berapa kecepatan rana-rana di 60 ini 60 ya tapi nanti rilnya dapet berapa dan berapa saya eh eh ini di wajah ya kalau boros ya boros kalau kemarin saya dapetnya itu kan satu tujuh belas koma berapa kalau yang ini dapetnya berapa nanti rilnya aja kedirinya aja ya oh dapet setengah liter lima kilo pun nggak masalah ya yang penting di sini udah saya berikutkan ya untuk dikira itu irit terus orang bisa nyatuhin boros hahaha jenengnya be youtuber kemencara nek di delengnya seketon-keton boros tapi kedekan apa ketahuan ketahuan kalau mau ini semangatnya beda sepatan maksimal 60 ya nanti aku bikin dua video ini 60 ini pernya untuk pergas kejut saya kurangin biar nggak macet katanya kebanyakan kalau soalnya kalau terlalu keceng gitu ya biasanya kan saya 0,5 itu lebih dari pantasnya itu 0,5 ya atau setengah 5 cm ini dibikin eh naiknya itu seperempat cm tapi aman ini kalau pelornya bagus ya aman pelor sama dudukannya bagus itu aman ya seperempatnya seperempatnya 105 kecepatan maksimal 60 atau rata-rata 60 maksimal 60 rata-rata 60 gasnya cuma tempel saja ya ini ya cuma tempel tempel pokoknya ini jenang simak sendiri nanti ya video apa sama video ini ini shot oke foto ini apa nggak ada permainan ini disini juga masih tetap ya masih tetap seperempatnya maksimal 60 stabil rata-rata 50 55 maksimal di 60 ya hampir rata-rata di 60 untuk suhu mesin aman saya pakai T-Mustad jalanan kan tahu sendiri itu T-Track Dakar lurus ya jalanannya T-Track Dakar lurus RPM saat netral ini udah netral ya posisi netral itu di 900 kondisi suhu mesin maksimal ya cari yang agak yuk 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 sendi 850 saat berhenti oke disimak baik-baik dulu ya kondisi awal video sama ending video ya ini utuh ini utuh pokoknya disimak real ya gitu dapetnya 7 kg 7 kg itu dengan kecepatan rata-rata 55 maksimal 60 itu hampir 50-50 ya 50-50 lah ininya 60 nya ya separoh 55 nya separoh tapi rata-rata segitu metode gas tempel jadi kenapa kok irit begitu 1 2 3 4 itu saya kalau udah masuk bridge atau masuk bat ini kan saya 4 speed itu nggak pernah ini kan panas eh bukan dulu biar silir wah biar silir begitu masuk 4 ini ya itu misalnya nggak pernah turun karena pakai airframe bawah makanya jatuhnya irit itu loh jatuhnya irit terus satu menghindari pengereman juga ngindari oper ini jadi stabil ngatur jarak makanya jatuhnya irit kalau kok gaya bebas ya udah lain lagi awal lagi sering bejek-bejek dapatnya 7,1 setengah liter metode gas tempel 7,1 kalau dikali 2 ya ini kan per setengah liter kali 2 berarti sama dengan 1 banding 14,2 kecepatan 55 untuk RPM saya nggak fokus tadi ya kayaknya sih cuma enggak nyampe 2.500 tadi enggak nyampe 2.500 untuk RPM 55 60 RPM rata-rata di 2.000 2.000 2.000 ya 2.000 maksimal 2.300an tadi ya jadi nyoba kalau 2.300 kan itu kalau emisi kontrolnya aktif ya itu udah off ya ini aman ya biasanya kalau emisi kontrolnya aktif dengan superior kayak gitu dengan superior kayak gitu superior ukuran ukurannya untuk ukurannya kayak gini ya 105 biasanya di RPM 3.000 2.500 ke 3.000 itu keselak-selak itu ya kalau emisi kontrolnya aktif tapi kalau emisi kontrolnya nggak aktif berarti kan superior ini nggak on terus ya 70 sama 105 on nah ini untuk superior ini kalau hilang ke vakuman baru ngebuka untuk superior yang ini itu ya untuk superior power jetnya ya gitu 70 105 100 nah ini kan kategori kan cuma dapat 1.14 kalau kemarin kan yang kemarin kan 1.17 itu nyampe sana tuh nyampe sana jadi ini kemungkinan nanti yang saya atur itu di sini di power jetnya ini ya sebelumnya kasusnya power jet itu buntu karena pemasangan pemasangannya itu pakai siltip ya power jetnya pakai siltip jadi akhirnya jalur jalur power jet itu buntu ya sebelumnya itu walaupun pakai sebuyer gini jadi nggak kurang lancar jadi hati-hati ya pastikan jalur power jet itu ada jalurnya loh itu pastikan lancar ya gitu kalau orang akal ini buntu ya nggak tahu ya yang jelas itu pengaruh di RPM 4000-5000an ya itu pengaruh banget di sini untuk power jet biasanya kalau kalau power jetnya buntu disini kayak merebut ya nanti di 4000 ke atas itu merebut biasanya ya gitu kalau masalah di 1500 di idl sampai 1500 merebut ini dari sini dari idl ke 1500 merebut dari ini sebuyer pilot jet tapi kalau misalkan misalkan ini sebuyer primer 105 kok di RPM di atas 2250 merebut ke selok-selok berarti memang emisi kontrol aktif ngakalinya mudah nggak perlu minda-minda cuma lepas selenowit itu silnya silnya dilepas aja itu kalau saya biasanya pakai 2 jalur itu ya pakai 2 jalur pakai jalur yang tanpa emisi kontrol dan pakai jalur yang emisi kontrol nanti di video kedua aku tes tesnya ya pakai sistem emisi kontrol coba ya nanti dapatnya berapa mungkin kecepatan di untuk RPM penggunaan RPM mungkin di atas 2000 2300 ya intinya 2250 intinya ke RPM ini di atas ini ya jadi nanti sebuyer yang ini off sebuyer yang 70 off ya cuma nanti kendalanya di RPM 2500 itu merebut apa enggak seperti itu untuk hasilnya nih trip meter nya 7,1 nggak saya shot ya saya mau bikin video kedua ini 7,1 oke terimakasih nanti aku akan bikin video yang kedua aja langsung oh terima kasih dong bisa berikutnya ... nanti IN